halo 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 guys welcome to channel ayatensya sebelum menontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar ngetik sama sama update-up update-up mimin iklannya jangan di skip mimin oke ini mimin doubling aja ya guys kepala ya song tv berwarna hijau dan berkilau katanya ambil foto dengan cepat diusahakan untuk menjadi berita pertama katanya gitu guys ternyata nyonya song ada offer guys sama berundung-berundung guys aku berjanji selama semua orang tidak melaporkan skandal keluarga song maka akan ada berita yang lebih baik hari ini katanya aku mengatur ruang konvensi bagi semua orang untuk mewancari putriku katanya gitu guys Hai daripada menulis gosip kelas tiga tentang keluarga kaya lebih baik laporan berita dunia yang sensasional kan katanya gitu guys aku tidak menerima wawancara katanya gitu Hai deng menutupin air keluarga song nih guys pukulan tadi terlalu hebat katanya apa maksud maksudnya apakah dia ingin menghancurkan kepolosanku katanya gitu nenemu gila kamu tidak perlu perhitungan dengannya katanya prioritas utama adalah kamu menerima wawancara itu putriku sayang ini adalah kesempatanmu untuk membuat namamu terkenal begitu transipoman secara reporter keluar kamu bukan lagi gadis tak berguna dari penjara melainkan dokter ajaib dunia katanya gitu guys ayah aku sudah menjadi dokter paling populer di dunia jadi tidak perlu melakukan hanya tidak perlu katanya gitu minjing tujuan akhir dari reportasi adalah mengubahnya menjadi nilai komersial sedangkan untuk formula kanker kamu harus mengajukan patent terlebih dahulu dan kemudian semua nilai komersial itu akan menjadi formulanya katanya gitu guys kamu masih muda dan belum memahami beberapa hal orang luar tidak bisa dianggap saudara hanya ayah yang tidak akan menyakitimu katanya benar lalu kapan aku bisa mewarisi warisan ibuku katanya gitu guys warisan apa katanya gitu kakek sumo memberitahuku bahwa aku memiliki ekuitas di grup song katanya gitu guys aku telah kembali ke lansing selama hampir sebulan dan aku harusnya mewarisi warisan yang tinggalkan ibuku katanya gitu guys ayah sepertinya negosiasi belum bisa diselesaikan ayah aku pergi dulu katanya gitu baiklah ayah berjanji padamu katanya tunggu beberapa hari ketika aku memiliki waktu luang aku akan meminta pengacara untuk menyusun kontrak warisan katanya gitu guys bagaimana kalau membiarkanmu mewarisi setengah dari warisan ibuku katanya gitu aku tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja seperti ini tidak perlu repot katanya aku melakukan strategi penundaan kakek sumo berkata bahwa dia telah menyiapkan kontrak warisan untukku dan dia akan meminta seorang mengirimkannya kepada aku sebentar lagi katanya gitu guys jika kamu bahkan tidak bisa menunggu dalam waktu sesingkat ini bagaimana ayahmu bangsi bisa mencuri warisanmu katanya gitu guys selamat menikmati 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 jangan lupa di subscribe like dan komen sampai jumpa Terima kasih.